Saudara jelang final Piala AFFU-19 antara Indonesia melawan Thailand nanti malam, ribuan polisi melakukan apel siaga di Stadion Gelor Rabung, Tomu, Surabaya, Senin pagi. Apel aparat Polda Jawa Timur untuk memastikan keamanan pertandingan final Piala AFFU-19 antara Indonesia melawan Thailand. Kick-off final AFFU-19 berlangsung pada Senin pukul 7.30 nanti malam. Diprediksi sebanyak 35.000 penonton hadir menyaksikan laga final AFF di Stadion Gelor Rabung, Tomu. Final Piala AFFU-19 Indonesia versus Thailand akan digelar hari ini, Senin 29 Juli 2024 pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Gelor Rabung, Tomu, Surabaya. Harapan masyarakat dalam pertandingan nanti malam, Garuda Muda memenangkan duel melawan Thailand. Di semifinal, Indonesia menang melawan Malaysia dan Thailand melawan Australia masing-masing dengan skor 1-0. Kalau prediksi saya sih, Indonesia-Thailand 2-1 ya menang Indonesia. Ableh kan saya lebih meyakinkan Indonesia karena kemarin lawan Malaysia kita udah unggul. Kalau dari saya, Indonesia menang 2-0, nanti anggolin kemungkinan James Raven dua-duanya. Oke, alasannya karena ya, permainannya untuk sekarang udah mulai bagus, organisasi timnya jalan, kekompakannya juga jalan, pede aja sih sama tim nasi untuk sekarang. Pertama, saya kurang tahu ya kalau misalnya untuk U19, tapi karena pede aja tim nasi dari kemarin mainnya bagus, mungkin 3-0 ya kalau sama Thailand. Pede aja, karena udah dari kemarin kan melawan yang lainnya udah kayak menang terus ya. Jadi insya Allah deh sama Thailand. 2-0 aku pegang Indonesia. Ya, udah lebih bagus, lebih berkembang Indonesia ini tim nasinya. Kalau feeling saya sih, Indonesia lawan Thailand seri, mbak. Kalau nggak perpanjangan waktu itu final. Karena Thailand mainnya juga bagus, dari lini yang semua bagus. Kalau Indonesia kemarin asal bisa main kayak lawan Malaysia dari apa, kedua, pertandingan kedua, mungkin bagus kalau. Ada rekan kami, Fia Irmar, di Stadion Gelora Bung Tomo. Fia, bagaimana pengamanan jelang final nanti malam? Baik, selamat siang Bela dan juga Saudara. Pengamanan seperti apa yang nantinya akan dilakukan oleh personil gabungan untuk mengamankan laga final antara Indonesia melawan Thailand nanti malam? Saat ini memang masih dilakukan apel siaga di gedung olahraga yang berada dekat dengan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Akan ada ribuan personil gabungan yang terdiri dari TNI dan juga Polri yang akan disiagakan di titik-titik, terutama akses yang akan dilewati oleh para supporter menuju ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya termasuk di pintu masuk serta juga di sekitar Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Di predisi nanti malam pada laga final antara Indonesia melawan Thailand akan ada sekitar 35 ribu supporter dari berbagai daerah yang akan datang ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Hingga siang hari ini tercatat sudah lebih dari 33 ribu tiket yang terjual dan sudah dibeli oleh para supporter untuk laga final nanti malam yang rencananya akan dimulai pada pukul setengah delapan malam waktu Indonesia Barat. Sementara itu terkait tentang alur dari supporter sendiri, nantinya alur dari supporter yang akan datang ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya akan melalui alur utama atau pintu masuk gerbang utama menuju ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Titik-titik parkir sudah disediakan bela dan juga saudara untuk spera motor maupun juga mobil nantinya akan ada penjaga dan juga polisi serta TNI yang akan membantu para supporter yang datang pada siang hari ini. Namun kalau kami melihat saat ini, di siang hari ini masih belum tampak satu pun supporter yang hadir dan diprediksi nanti mereka baru akan datang sekitar pukul dua siang karena memang laga baru akan dimulai pada pukul setengah delapan malam. Sebelum laga final antara Indonesia melawan Thailand dimulai, nantinya akan dibuka terlebih dahulu. Laga antara Australia melawan Malaysia untuk memperebutkan posisi ketiga dalam piala AFF U19. Rencananya laga ini antara Malaysia dan juga Australia akan digelar pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dari panitia menghimbau kepada para supporter yang datang untuk lebih berhati-hati dengan barang bawaan mereka termasuk juga untuk tidak membeli tiket yang dijual oleh oknum-oknum tertentu di sekitar Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya karena penjualan tiket untuk final pada hari ini dilakukan secara online. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penjualan tiket palsu yang kerap kali terjadi pada saat laga-laga atau pertandingan sepak bola, baik itu yang bertaraf nasional maupun juga bertaraf internasional. Bella. Pembelian tiket hanya terjadi melalui online dan jangan membeli tiket dari orang yang tidak dikenal atau mungkin kalau kita kenal sebagai calok. Terima kasih via Irmar langsung dari Gelora Bung Tomo, Surabaya.